yo ada yang tahu brew motor apa brew CBR 250R ya tuh ada tulisannya makanya gue tahu ini mesin gede tapi satu silinder 250cc brew nah kenal potnya ini pakai kenal pot Kawasaki Minja 250 juga brew CBR Honda sama Minja yang Kawasaki brew jadi ini motor kenal potnya Kawasaki tapi looknya enaknya gimana sejajar dengan bodi bro jadi tidak nungging dan tidak begini banget jadi bodinya lurus begini kenal potnya juga setara dengan bodi ya alurnya enak kalau nongkrong di parkiran kan sedap dipandangnya mau yang seperti ini bisa gua bantu pasang tenang aja brew nah cara pasangnya gimana Bang ya gampang lah urusan gua itu mah nggak usah banyak nanya ya biar gua yang bekerja siapin aja duitnya brew Oke jadi kita lihat aja dulu yuk apa aja yang wajib diganti Nah kalau lu mau pakai kenal pot ninja kayak gini yang pertama pegangan ya brew dipindah pegangan ini dipindah terus disini dia sleep on dimana kalau ninja cuma disini sampai sini aja brew bawah sini ya sleep onnya nah ini yang punya CBR nya disini jadi kita bikinin leher ke sini set terus ya ininya dipakai lagi terus dibobok ini udah dicet warna hitam tadinya nggak begini brew eh ininya kita pasang lagi looknya biar asik lagi biar enak lagi terus di moncongan belakang ini masih tetap ininya kepake terus ini bahannya stenis tebal 1,2 di tonggolin dikit biar enggak hitam kena ginian ya brew ya oke walaupun giniannya hitam kan kalau kesena sembur dia nonggol di dalam gitu nggak nonggol kayak gini brew pasti hitam ya oke kayak gini jadi pegangan harus terus pindah sama bikinin pipa yang bagian dalemnya ini brew nah ini terbuat dari stenis ya tapi kalau misalkan lu mau merapat aja lah ke SKR ya bisa dibantu brew Insya Allah gua bisa masangin ya itu asal mau nunggu karena ini prosesnya wajib ditunggu berlew dan bawa motornya serta bawa mengenal potnya nah kalau kenal potnya gua nggak punya brew jadi lu cari kenal pot sendiri baru bawa ke sini sama motornya ya Insya Allah nanti gua rakitin seperti ini jadi rapi lebih rapi lebih elok lebih indah brew nah kenapa pakai ninja brew biar maksudnya kalau dipandang dari belakang ini ya supportnya kelihatan brew nggak bogel gitu motornya nggak bogel kecil ya jadi lebih gede brew lebih keren beda looknya lebih asik ya gede gambrot karena bodinya juga gede jadi nggak kelihatan bogel ke enak kan kayak motor apa ya yang kayak gini kayak Honda CBR 250 tahu yang R ya yang gede satu silinder tapi ini Oke coba kita hidupin suaranya kayak macam mana kuncinya nempel Om pinjem ya Bismillahirrahmanirrahim satu kok kok nggak mau beres nggak hidup oh oh ini brew anti maling ini motor nih kalau maling udah bingung ini udah dikunci katanya kamu nyala ya luaranya duduk-duduk-duduk idolnya karena kapasitasnya 250 cc agak sedikit kasar karena satu silinder udah ada hidupnya kayak gini udah keren lu kalau kita denger kita keber ya enak bro suaranya nyambut-nyambut rpnya 10.000 belum limit Rp 12 itu kayaknya ngeri sedap ngeri sedap oke ini yang 250 CBR nya bukan yang 150 bro padatnya emang beda oke digeber dari 0 sampai kayak tadi di Rp 10.000 nggak ada jeda brewe langsung nyambut langsung nyambut aja FM nya langsung air langsung dapet oke kalau lo mau yang kayak gini bawa bahan sendiri merapat KSKR di jalan Raden Patah Cilduk Tangerang di AWA boleh di 0815 1394 3798 kami ada kami nyata Oke gua gondrong beserta kru dan kerabat kerja pamit ilur sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu bye-bye jangan lupa di sobrek milike dan share